Intro Berdasarkan visi misi presiden tahun 2019-2024 Direkturat Jenderal Pemasyarakatan menindak lanjutinya dengan mendeklarasikan Resolusi Pembangunan Pemasyarakatan 2020 dengan menetapkan 15 target capaian kinerja yang salah satu bunyi resolusi poinnya yaitu berkomitmen mendorong 681 Satger Pemasyarakatan mendapatkan predikat WBK-WBBM Untuk mewujudkan harapan tersebut Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah mendeklarasikan Janji Kinerja tahun 2020 Terima kasih telah menonton! Maka lapas kelas 1 Madiun sebagai salah satu Satger Pemasyarakatan di wilayah Jawa Timur dengan dikomandoi oleh Bapak Turman Saud Marujahan Hutapea beserta seluruh jajarannya bertekad dan berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan zona integritas menuju WBK dengan langkah awal pada tanggal 21 Januari 2020 mendeklarasikan Janji Kinerja Kemenkum HAM 2020 dirangkaikan dengan pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi yang dihadiri oleh seluruh Forkopimda Kota dan Kabupaten Madiun kantor wilayah Jawa Timur ombudsman dan tokoh masyarakat yang sekaligus menjadi saksi penandatanganan komitmen bersama bersama pasti bisa dengan bekerja keras bekerja lebih keras bekerja lebih keras lagi dan cepat sekali layar terkembang pantang untuk surut ke belakang penandatanganan komitmen yang pertama dari opusman atau yang mewakili Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.